Pemirsa sejumlah dapur umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengungsi banjir di Kabupaten Bandung. Salah satu dapur umum di Bale Endah dapat memproduksi hingga 20 ribu nasi bungkus per hari. Pemasak nasi, untung, telur, dan lauk bauk lainnya menjadi kegiatan sehari-hari secara relawan. Di dapur umum, posko banjir induk di Bale Endah. Relawan gabungan badan penanggulangan pencana daerah, palang merah Indonesia, kuartir cabang, dan komunitas lain bekerja sejak dini hari. Para relawan bekerja dari tengah malam untuk menyiapkan makanan bagi para pengungsi. Di sini dapat dilihat para relawan sedang menyiapkan nasi. Nasi dimasak sejak pukul 2 pagi untuk saat makan pagi dan juga terus berjalan hingga untuk makan siang dan juga makan malam. Sementara para relawan yang lain juga menyiapkan lauk dan lauk bauk. Seperti di sini dapat dilihat ada telur, ada juga tahu, dan juga lauk-lauk lainnya. Tiap hari, dapur umum ini menghabiskan 8 hingga 12 karung beras dan dapat membuat 12 hingga 20 ribu nasi bungkus. Kita sudah menyiapkan 2 dapur umum yang dipusatkan di STT Telekom dan di sini di Posko BPBD. Dua dapur umum ini mengelola untuk 10 ribu makan. Jadi satu hari kita berikan 2 kali makan berarti 20 ribu bungkus setiap hari kita siapkan. Dapur umum di Balai Endah ini merupakan satu dari dua dapur umum yang disiapkan untuk membantu korban banjir Kabupaten Bandung. Terdapat pula dapur umum di kampus Universitas Telkom untuk memenuhi kebutuhan 20 ribu lebih korban banjir. Riana Hadiat, Bandung